Kalau diumumkan kemarin di hut 50 tahun PDIP, maka ya pertama terlalu dini, kedua, ya lawan-lawan politik PDIP akan membaca dan strateginya sudah terbaca. Bahkan nanti akan dibusuk-busuk. Akan dihancurkan dalam konteks capresnya itu. Jadi saya sudah menduka itu. Makanya ya di akhir, di ujung nanti. Ya entah nanti di bulan Agustus atau September, karena kita tahu bahwa pendaftaran capres-cawapes itu di bulan September 2023. Kalaupun misalkan PDIP mengumumkan di tanggal 1 Juni, itu juga sudah mendekati pendaftaran. Artinya main di last minute lah. Saya melihatnya seperti itu.